Satu sawal 1.444 hijriah jatuh pada hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit dan sebagaimana kita tahu saudara-saudara sekalian Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyempakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Rukyat yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat kesepakatan ini menjadi pedoman di 4 negara dan sudah sangat moderat oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah diatas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru serta ketiadaan laporan Meliah Dilal tadi sidang ispat secara mufakat telah menetapkan 1 sawal 1.444 hijriah jatuh pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 Masei Saudara-saudara sekalian ini tadi laporan sidang ispat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai selamat menikmati